Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala mengatakan bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. JK memberikan opininya mengenai pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa pemilu tahun ini sebagai yang terburuk. Banyak pihak yang menginginkan pemilu tahun ini devaluasi. Ia menilai jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia bisa kembali ke masa otoriter. Saya mengatakan iblis, ialah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia ke-25. Artinya adalah, ini orang yang mampu, orang pemerintah, orang-orang yang punya buah. Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu perniagaan, maka kita akan kembali ke jaman otoriter.